Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya, Dani Kribo. Hari ini kita punya sebuah TWS dari brand gaming nih, dan juga di-request beberapa kali oleh viewers kita. Kita punya Digital Alliance Airtune. Memang sih dia di kelas budget, tapi bakal worth it nggak ya? Kita lihat aja. Sebelumnya saya mengucapin terima kasih nih untuk Digital Alliance yang sudah mengirimkan TWS ini untuk kita review. Nah, kalau untuk harganya sendiri, di toko officialnya itu dia Rp. 259.000, tapi dicoret jadi Rp. 249.000 aja. Dengan harga segitu, di dalam boxnya yang pasti dapet case-nya, sepasang earbud-nya, dapet juga kabel untuk nge-charge-nya dari USB-A ke tipe C. Dan udah dapet 2 ekstra ear tips yang berbeda ukurannya. Oh iya, dapet juga nih pouch-nya, dan yang pasti manual, serta garansinya. Kita mulai dengan build quality dan desainnya. Seperti yang kalian lihat, TWS-nya udah di tangan saya. Jujur sih, pertama kali saya pegang ini tuh langsung kerasa kayak ya build quality-nya budget bisa dibilang. Jadi dia nggak yang segitu tebelnya kerasa untuk si plastiknya, tapi tetap si tutupnya ini udah ada magnetnya. Cuman ya, bisa dibilang sih masih cukup-cukup aja kok. Dalam arti kalau kalian mau bawa-bawa, untuk ukurannya sendiri dia udah oke. Dan juga dapet pouch-nya kan. Kalau case-nya sendiri berwarna hitam gini, dan ada aksen bening gitu. Untuk di bagian tengahnya ada lampu indikator, dan ada juga tulisan Airtune. Kalau porti pecehnya ada di belakang. Oh ya, kalau yang nggak suka warna hitam kayak gini, ada juga kok pilihan yang berwarna putih. Untuk case-nya sendiri, di bagian tutupnya kalau kebuka gini, dia masih kerasa ada goyang-goyang. Tapi untuk terbukanya udah cukup lebar ya. Jadi saya nggak pernah ada masalah ketika mau mengambil atau memasukkan si earbuds-nya. Cuman tutup case-nya ini nggak ada penahan ya, jadi kalau agak menunduk dikit, dia langsung ketutup gitu. Bisa kalian lihat nih, untuk di lampu indikatornya dia mati. Tapi setelah kita shake, dia akan nyala. Jadi bisa dibilang si earbuds-nya tuh keangkat gitu pada saat kalian shake si case-nya ini. Dan jelas ya, langsung terdengar tadi untuk bunyinya. Oh ya, pada saat lagi nyala juga lampu indikatornya. Kalau kalian intip dari belakang nih, dari porti pecehnya, dia kelihatan gitu untuk si lampu indikatornya. Jadi ya agak kopong, atau bisa dibilang agak kosong sih untuk di dalam case-nya. Oke, kalau kita ke earbuds-nya, lebih kerasa enak. Jadi dia lebih kerasa kokoh dibandingkan case-nya. Dia berwarna hitam juga nih, dan setelah saya kalau kalian beli yang berwarna putih, dia juga akan berwarna putih. Nah, untuk di bagian touch sensornya sendiri, dia itu ada kayak finishing yang glossy gitu. Dan juga dia ada logo Airtune serta lampu indikator. Kalau kalian ke belakangnya, ada indikator L dan R-nya dan juga magnet konektor. Oh ya, untuk ear tips-nya sendiri bisa dibilang sih nggak tebal tapi nggak tipis ya, kerasa di level budget. Dan juga nih, dia ukurannya agak beda. Biasanya saya pakai yang M, cuman yang untuk TWS ini saya harus pakai yang L. Ya, bisa dibilang large. Jadi kalau kalian yang butuh ear tips yang agak gede, mungkin harus berhati-hati sih bisa jadi nggak nyaman buat di telinga kalian. Untuk berat totalnya itu kira-kira di 36 gram. Dan kalau untuk earbuds-nya sendiri, dia hampir 4 gram. Nah, ketika saya pakai di telinga, kerasa sih masih nyaman. Jadi dalam arti dia nggak yang berat dan nggak yang terlalu ringan. Jadi dia masih duduk dengan nyaman di telinga saya. Dan juga saya pakai berjam-jam, saya nggak ada tuh kerasa pegal. Saya pakai juga untuk beraktifitas di kamar, bahkan saya lompat-lompat, saya geleng-geleng, saya headbang. Dia masih tetap nempel di telinga, nggak copot. Jadi kalau sebatas jogging mungkin masih bisa-bisa aja sih. Cuman nih, saya nggak dapet dia untuk IP rating-nya. Cuman dibilang untuk di manualnya itu, bahkan kalian cek di toko online store-nya, dia hanya dibilang sweat proof. Jadi ya mungkin kalau hujan kecil atau cipretan air, selain keringat, ya akan bermasalah kali ya. Yang pastinya untuk kegiatan ekstrim, saya tidak menyarankan. Tapi setidaknya ketika kalian pakai sambil baring gitu, masih oke kok. Nah, untuk touch sensor-nya sendiri, bisa dibilang sih cukup mudah untuk mengaksesnya. Karena dia ukurannya cukup gede di earbuds-nya ini. Dan dia udah lengkap. Bisa dibilang play, pause, next track, previous track, mengatur volume, menerima atau mengakhiri, atau juga menolak panggilan. Dan juga untuk mengakses voice assistant. Tapi kalau dari pengalaman saya sih, memang kalian perlu agak kebiasaan sedikit dengan untuk 2x tap-nya. Karena biasanya saya coba 2x tap itu yang ke-tap cuman sekali di awal-awal. Jadi ya musiknya bakal ke play dan pause gitu, bukannya mengatur volume. Tapi setelah beberapa lama, saya mulai kebiasaan dengan jeda di 2x tap-nya, udah mulai enak kok. Oh iya, satu lagi nih. Sempat untuk si volumenya ini, dia tiba-tiba itu kecil banget. Saya nggak tahu kenapa. Setelah saya disconnect, terus saya connect, dia tiba-tiba begitu. Nah, saya coba naikin si volume kontrolnya, akhirnya baru dia bisa gede lagi. Jadi bisa dibilang, walaupun di HP itu udah maksimal, dia tetap bisa digedein lagi menggunakan touch sensor di earbuds-nya. Cuman setelah itu, saya disconnect, terus connect, dia mengikuti volume di HP saya. Jadi saya bingung, dia sebenarnya ikutin volume di HP atau punya volume sendiri sih? Tapi itu bisa dibilang sih ya, nggak bermasalah banget ya. Cukup kalian gedein volumenya kalau yang bermasalah seperti tadi, di touch sensor-nya dan akan dapat untuk volume yang cocok ketika kalian mendengarkan musik. Nah, kalau kita ke koneksi nih. Untuk Bluetooth, dia sudah menggunakan 5.1 dengan kodek SBC dan AAC. Dia udah auto-on dan juga auto-off. Untuk jarak, bisa dibilang sih ya, standar ya. Ketika saya pakai, nih saya taruh HP di kamar, saya keluar kamar, tutup pintu, kalian tembak beton, saya masih bisa jalan 3-4 langkah. Jadi ya, lebih kayak Bluetooth 5.0 sih, sejujurnya. Untuk single use sendiri, udah bisa kok, mau kanan aja ataupun kiri aja. Dan ketika kalian lagi pakai mono, terus kalian mau mengganti ke stereo atau cuma pakai satu terus keluarin yang keduanya, itu dia flawless. Dia kayak nggak ada suara apa-apa gitu, dia langsung mengikuti musiknya. Cuman nih cuman, di koneksi yang saya sempat ketemu masalah. Jadi gini, misalkan saya lagi pakai, terus saya lagi next track nih. Ah, saya nggak suka, saya next track lagi, terus saya next track. Tiba-tiba tuh suaranya hilang gitu. Tapi di HP saya sih masih ke-detect connect untuk awalnya. Lalu tiba-tiba langsung kayak hilang gitu koneksinya. Jadi bisa dibilang disconnect. Lalu terdengar suara di earbuds-nya, turn on, baru dia connect ulang. Jadi tiba-tiba dia mati sendiri tanpa sebab. Dan saya cobainnya itu di Deezer waktu itu. Terus saya cobain juga di YouTube Music. Bahkan di player yang udah ada bawaan dari HP saya. Jadi lagu yang udah saya save ke HP saya. Masih sama kasusnya. Juga ketika saya lagi buka Instagram Reels atau lagi buka TikTok. Ketika lagi swipe ke next video itu, dia bisa kejadian seperti itu. Bahkan makin lama, makin sering. Saya juga udah cobain untuk ganti kodeknya dari AAC ke SBC. Ya, siapa tau gitu kan. Tapi tetap sama. Nah, ternyata nih setelah saya cobain di HP lain. Baru bisa. Oke, HP saya itu Sony Xperia 1 Mark II yang dia Android 11. Di situ dia bermasalah. Kalau di iPhone 7 juga, kita cobain itu dia sempat bermasalah. Tapi tidak sebanyak di Android yang saya pakai. Ketika saya cobain di Android, yang bukan Android 11. Bisa dibilang di 10 kalau nggak salah. Dia lebih normal. Jadi dalam arti saya nggak nemu masalah itu. Oke, berarti bisa jadi karena HP saya. Tapi bisa juga karena yang TWS-nya ya kurang mampu untuk menjaga koneksi ketika sudah di Android 11. Lanjut deh, kita ke latensinya. Ketika saya lagi buka-buka social network gitu ya. Bisa dibilang untuk delay-nya sendiri sudah tipis dan sudah cukup nyaman untuk dipakai. Kalau untuk main game, kita lihat dulu deh tesnya. Nah, seperti yang kita lihat tadi untuk latency testnya. Bisa dibilang sih sudah cukup nyaman ya. Bahkan di game yang di level PUBG sekalipun. Cuma tetap saya bilang tidak di level yang Pro atau seperti yang pakai kabel. Tetap ada delay tapi sudah tipis. Oke, sekarang kita ke mikrofonnya. Saya nggak nemu juga nih dia punya fitur apa atau apa di mikrofonnya. Tapi langsung aja kita cek. Cek-cek 123, 123. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Digital Alliance Airtune. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek-cek 123, 123. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Digital Alliance Airtune. Yang dalam keadaan ramai. Memang sih dia nggak ada fitur apa-apa. Dan kita pakai speaker gini nih untuk back sound jalanan yang bising dan ramai. Kayak gimana nih? Apakah suara saya masih jelas terdengar atau ketutupan sama back soundnya? Nah, ini kan saya tesnya hanya ngerekam suara ke HP saya. Waktu itu saya udah cobain sambil nelfon. Dan saya tanya kayak gimana nih suara saya. Lawan bicara saya bilang memang suara saya masih jelas dan terdengar sedikit robotik. Cuman yang bermasalah terdengarnya kayak agak jauh gitu. Jadi misalkan kayak kita duduk disini HP disana. Contohnya seperti itu. Cuman ini kita udah pakai TWS. Tapi tetap dia nggak sampai yang komplain dan dia bilang masih cukup banget untuk dipakai telepon. Sekarang kita ke baterainya. Untuk per earbud-nya sendiri dia ada 40 mAh. Diklaim untuk playtime-nya itu dia 4-5 jam. Nah, jujur aja nih ketika saya lagi ngetes kan ada masalah koneksi tadi itu. Jadi agak susah nih. Cuman akhirnya bisa kok saya ngetes. Dan saya tesnya tuh selalu di kodek AAC ya. Kadang-kadang saya coba SBC. Tapi biasanya saya baik-baik AAC. Volume di 60-80%. Karena tergolong agak kecil sih untuk si Artun ini di power si volumenya. Nah, yang saya dapat itu lebih di 7 jam. Cuman ingat ya tadi ada beberapa kasus yang masalah koneksi tadi. Intinya sih bisa dibilang dia udah dapet sesuai claim-nya. Ya, kalau dari hasil tes bahkan bisa lebih sih sepertinya. Kalau untuk nge-charge earbuds-nya sendiri itu kira-kira butuh waktu 1 jam. Di case-nya sendiri dia ada 400 mAh. Ya, bisa dibilang sih minimal 4 kali bisa nge-charge untuk si earbuds-nya. Dan untuk nge-charge si case-nya sendiri dengan tipe C-nya itu kira-kira butuh 2 jam. Sekarang kita ke kualitas suaranya. Suaranya. Digital Alliance AirTune ini dia menggunakan 6mm driver. Yang saya nggak nemu sih dia menggunakan tipe apa. Tapi dari pertama kali saya cobain langsung kerasa. Bass. Jujur aja nih, pertama kali saya mau nyobain TWS ini. Saya pikirnya ya paling kayak TWS-TWS budget lain untuk kualitas suaranya. Tapi ternyata dari pertama kali saya pake tuh kerasa kayak nih oke juga nih. Kalau untuk low-nya atau untuk bass-nya bisa dibilang memang dia agak dominan dibandingkan mid dan height-nya. Tapi udah kerasa cukup panci dan cukup empuk. Untuk bulatnya sih saya bilang ya kerasa kayak di level TWS budget. Dan untuk detailnya di low sendiri ya kerasa seadanya aja sih. Kalau untuk sub-bass-nya sendiri ketika saya lagi dengerin lagu-lagu EDM gitu. Yang sub-bass-nya memang kerasa banget untuk si rumbling-nya. Dia dapet kok, dia kerasa. Tapi ketika saya dengerin lagu kayak pop gitu yang rumbling-nya itu nggak terlalu kentara. Dia nggak terlalu kerasa gitu. Dia juga tidak bisa terlalu untuk dimunculin. Untuk mid-nya sendiri langsung kerasa kalau dia kayak agak mundur ke belakang gitu. Tapi untuk clear dan detailnya saya cukup kaget. Saya nggak nyangka dengan harga segini dia udah bisa menunjolkan clear dan detail yang udah lumayan baik. Mau itu suruh vokal, laki-laki atau perempuan dan suara instrumen terdengar baik di telinga saya. Cuman memang ya kerasa jadi dia agak kurang di clear-nya itu. Saya kadang-kadang dapet terutama di lagu-lagu old school gitu atau di lagu di rock gitu. Dia tuh kayak ada noise-nya dikit. Ya nggak sampe yang level mengganggu sih. Cuman saya langsung sadar aja ini kok ya kurang clear-nya tuh kayak ada ampas kalau saya suka kerasanya kayak gitu. Nah kalau untuk hack-nya sendiri bisa dibilang sih kayak standar TWS budget ya. Tapi ya udah lumayan sparkling lah walaupun nggak segitunya juga. Dan juga saya kerasa nih kalau untuk S-nya itu kadang-kadang berlebihan. Nah kalau untuk detail saya bisa bilang seadanya sih. Dan untuk clear-nya sendiri kadang-kadang ketutup sama bass. Tapi ketika lagi dengerin lagu-lagu kayak rock atau pop gitu. Si detailnya ini masih nyaman di telinga saya. Untuk pemisahan di low mid dan hack-nya saya bilang cukup baik. Karena ketika lagi dengerin lagu-lagu pop dan ya rock atau jazz atau blues gitu. Dia masih kerasa terpisah dengan baik. Cuman ketika lagi dengerin lagu ini em, kerasa memang si bass ini langsung kayak ya gue yang dominan kalian yang nggak gitu. Jadi si bassnya langsung lebih kerasa dan agak kecampur aduk. Bisa dibilang kalau yang suka dengan karakter balance ketika lagi dengerin lagu ini em, pake airtune ini kemungkinan agak kurang nyaman. Untuk sound imaging sendiri bisa saya bilang cukup baik untuk airtune ini. Jadi asal suara tuh kita bisa ya ngerasa gitu bedanya nggak yang di posisi itu-itu aja. Kalau untuk soundstage sendiri ya kerasa sih untuk level TWS budget. Nggak yang luas tapi kerasa agak sempit ya. Misalkan agak kayak lagi dengerin konser di kamar lah gitu. Intinya kalau buat kualitas suara ya kalau memang ngejar yang bass head, pengen yang bass terbaik bisa dibilang sih belum dapet. Dan untuk mengejar yang orang suka balance itu belum dapet juga. Cuman sekali lagi saya ingat di harganya. Dengan harganya segini kalian misalkan hanya ya untuk casual aja. Senang yang pop, yang rock atau yang R&B gitu. Masih cukup kok untuk si airtune ini. Cuman buat kalian yang udah mengharapkan clear yang udah cukup baik. Bahkan yang detail yang mikro detail gitu. Misalkan kalian dengerin lagu jazz atau blues atau di lagu-lagu klasikal. Saya kurang menyarankan. Karena kadang-kadang lebih ketutup sama si bassnya satu. Dan kedua kerasa kayak ada noise-nya tadi. You should hear it now. I'm happy to make time for your feelings. But you have to admit, I already do. Let's just break it down. Till you and me uptown. Dancing all around. Till the disco ball pops. But I have to... I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know what you want, and meet your love with me. I'm the only one that you see. Little sweet, 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 sweet. I've got a cup, made a little potion for you. Kesimpulannya. Digital Alliance Airtune. Dari pertama saya cobain, saya kaget. Saya nggak nyangka dengan harga segini, kualitas dia sudah sebaik ini. Mau itu dari kualitas suara, mau itu dari mikrofon. Ya kalau masalah koneksi tadi, bisa dibilang sih itu masih tergantung ya. Seperti yang kita tes di sini, ternyata kalau di hape saya nggak bisa. Tapi di hape yang lain, dengan Android yang bukan 11, itu masih baik-baik aja. Dan di iPhone juga masih lebih baik. Jadi tergantung juga dari hape yang kalian pakai. Nah iseng nih, saya cobain ke online store-nya Digital Alliance. Terus saya cek si Airtune ini. Kebanyakan sih pada suka ya sama produk ini. Tapi memang ada beberapa yang mendapat masalah ya. Misalkan mati satu, atau misalkan koneksinya ya bermasalah gitu. Mungkin seperti yang tadi, tapi mungkin berbeda. Jujur kita juga sempat ketika pertama kali dapat Airtune ini, dia bermasalah. Tapi langsung ditukar sama Digital Alliance-nya. Jadi intinya untuk Digital Alliance Airtune ini, saya bisa rekomendasi. Asalkan nih, kalau kalian memang sudah beli, pastikan kalian langsung meriksa. Jangan sampai ada masalah di baterainya, ya bisa dibilang kayak Airbus-nya satu nggak mau nyala atau nggak mau terkoneksi. Dan juga masalah koneksi seperti yang saya alami tadi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka dengan review-review TWS seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro, biar kita makin semangat bikin videonya. Sekali lagi mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye! Sub indo by broth3rmax